Tidak hanya SMP, MBS Al-Hidayah Wono Peringgo juga membuka pendaftaran untuk junjung SMA. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pondok pesantren Tafid Skur'an Al-Hidayah Muhammadiyah Boarding School atau MBS Wono Peringgo, Kapupatai Pekalongan selama ini berfokus pada pendidikan setingkat sekolah menengah pertama atau SMP di mana sudah ada ribuan santri baik yang masih menempuh pendidikan maupun yang sudah lulus. Dalam perjalanannya pondok pesantren ini terus berkembang di mana pada tahun ini juga melakukan pengembangan di tingkat SMA dan sudah membuka pendaftarannya bahkan sampai saat ini sudah masuk tujuh santri. Sementara untuk jumlah santri semuanya ada 164 santri SMP dan yang mendaftar di tahun ajaran baru tahun ini terdapat 66 orang tingkat SMP serta 7 orang tingkat SMA. Pimpinan pondok pesantren Saifur Rohman menjelaskan pondok pesantren ini menekankan para santri dan santri watinya agar bisa menjadi manusia yang lebih baik terutama dalam menghafal Al-Quran. Pihaknya menyebut selama ini juga sudah menjalankan sinergi baik dengan orang tua santri dan mendapatkan dukungan berupa materi dari berbagai pihak. Sudah muka, alhamdulillah sudah ada tujuh santri yang sudah masuk nanti di tahun ajaran baru. Kemudian alhamdulillah kita dapat dibah dari DPRD, Kepatian Pekalongan, Fraksi Puan, Mas Keposaki, 140 juta. Irva Fibriani, Batik TV melaporkan.